Halo Dota Tachi, selamat datang di Katlan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat selalu ya kan? Ark pertama yaitu Ark Rennion sudah selesai, dan akhirnya Ark kedua yaitu Ark Vitoria juga sudah mau selesai. Serta beberapa misteri dan pertanyaan yang selama ini masih mengganjal perlahan mulai terbuka. Namun semua ini belum selesai, karena masih ada ancaman dan masalah lain yang perlu diselesaikan sama Dokta bersama Rodas Island. Dan semua itu akan dilanjutkan di Ark ketiga Agnes nantinya. Sehubungan dengan itu, PV dari Ark ketiga sudah memberikan kita beberapa bocoran event dan konflik yang akan dihadapi Rodas Island nantinya. Namun di video ini aku tidak akan mengupas satu-satu scene yang ada di PV Agnes keempat, karena memang sudah banyak juga yang bahas, melainkan memprediksi beberapa konflik yang akan kita hadapi nantinya. Jadi tanpa berlama lagi, mari kita masuk ke intro terlebih dahulu. Setelah menonton live dari Agnes 5th Anniversary kemarin, terutama di bagian PV 4-nya, sedangnya aku mendapat atau memprediksi akan ada beberapa masalah yang mesti kita selesaikan nantinya. Dantarnya seperti masalah Sibon, Kierak, Siracusa, Laterano, Sarkas, dan satu hal yang akan hadir di main story-nya nanti, yaitu soal Observer, Crystis, dan Feramun. Oke, mari kita mulai dari Sibon. Dalam PV 4, kita ditunjukkan sedikit siluet Sibon, bahkan di live stream kemarin kita juga dibawa tour ke negara Aegir, yang mana ini berarti perjuangan abisal hunter selanjutnya adalah di Aegir, dimana Aegir sendiri jadi tempat sembunyinya Church of the Deep selama ini. Dan mungkin 15 bisop Church of the Deep lainnya akan direveal di sini. Dan yang banyak ditunggu-tunggu orang termasuk aku juga, kalau mungkin Opianus bakal playable di sini. Dan kalau misalnya dia beneran playable, dia bakal jadi kelas apa ya? Silahkan tumpahkan ansumsi kalian di kolom komentar. Tapi yang pasti perjuangan abisal hunter kali ini bakal lebih susah, karena secara tidak langsung mereka bakal menghadapi pemerintah Aegir juga. Soalnya anggota-anggota Church of the Deep ini juga udah menyelinap ke pemerintahan Aegir. Selanjutnya adalah Kierak. Kierak sejak diantur sama Silver S, udah mulai nampak perubahannya, dimana Kierak dulu yang merupakan negara tertutup, tapi di event The Game Racer kemarin, Kierak udah menjadi negara wisata yang terbuka bagi publik. Dan di akhir event The Game Racer ini, diketahui Kierak bekerjasama dengan Rheinlab buat membangun roket yang rencananya mereka bakal menembus report sekali lagi. Yang mungkin akan menjadi konflik di sini, mungkin masih berkaitan dengan usaha-usaha negara lain, buat merusak dalam tanda kutip Kierak. Untuk karakter yang akan playable, ada kemungkinan istri kelima ku yaitu Ratatos bakal playable. Soalnya di akhir eventnya pun, Ratatos sama Gnosis kayak menyelinap gitu ke ruang bawah tanah patung Kierakender. Kalau begini berarti 5 dari ke-6 istri ku bakal playable dong. Selanjutnya akan ada lanjutan cerita Elisira Kusano, namun kali ini mungkin akan mengambil sudut pandang dari Lapland, dimana ini dibuktikan dari scene PV4 Agnes yang menunjukkan mata dari Lapland itu sendiri. Apakah akan ada Latter atau Lapland Alter? Menarik untuk kita tunggu. Selain itu, kita juga ditunjukkan siluid karakter ini, yang sebenarnya kita belum tahu siapa ini, namun yang pasti dia berasal dari Surakusa, terlihat dari background bangunan di belakangnya. Ada beberapa ansumsi orang-orang mengenai karakter yang satu ini, ada yang mengatakan ini sujuran pas udah gede, ada juga yang mengatakan ini mamatnya sujuran, bahkan ada yang mengatakan ini perlika dari Agnes Enfield. Tapi aku lebih percaya yang kedua, soalnya kalau ini sujuran, seharusnya akan terlihat bayangan sembilan ekornya gitu. Sedangkan kalau ini perlika, menurutku terlalu nge-wawar sih. Gak mungkin kan perlika hidup sampai 500 tahun lebih? Selain dari itu semua, hal yang aku tunggu itu adalah cronceller yang mungkin akan playable. Di akhir story event Ilshirakosono juga, kita ditunjukkan kalau Project Red membunuh guru dari cronceller ini. Jadi ada kemungkinan cronceller ini akan balas dendam ke Red, dan mungkin dia bakal menggantikan posisi gurunya sebagai Wolffang baru dari Signor Delupi gurunya. Serta mungkin cronceller bakal ikut join battle royale mungkin. Selanjutnya, berdasarkan PV-4 Agnes, story tentang para sangta juga akan dilanjutkan, di mana dalam PV-nya kita ditunjukkan logo Laterano yang dikelilingi cahaya gitu yang perlahan memudar. Mungkin ini menunjukkan konflik para sangta yang berhubungan dengan Delau. Ada beberapa anggapan mengenai hal ini, yang pertama adalah kematian dari Delau, yang mana jika hal ini terjadi, maka akan terjadi kekacauan di antara para sangta. Anggapan kedua adalah mungkin konflik di antara para sangta tentang apakah mereka mau menerima sarkas atau justru tetap menolaknya, di mana hal ini ditunjukkan dengan gambar ini. Meskipun gambar ini banyak yang mengatakan kalau ini adalah gambaran kedua orang tua Cecilia, namun bisa saja gambar ini merujuk ke hal lain, yaitu seperti apa yang aku sampaikan tadi, yang pasti scene ini menunjukkan akan terjadi sesuatu ke Laterano nantinya. Selanjutnya adalah tentang para sarkas. Dalam PV-4, kita diperlihatkan sebuah tempat gitu yang merupakan Uranibok atau Empryana Casdellia, yang mana ini merupakan kota terapung gitu buat para sarkas dan merupakan impian dari Nasti Lone Ray. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan satu sosok yang kemungkinan besar adalah seorang vampir. Siapakah dia? Sebenarnya aku nggak tahu sih dia lebih tepatnya siapa, tapi kemungkinan dia adalah seorang dengan status tinggi gitu atau seorang bangsawan. Ada kemungkinan dia adalah orang yang dibicirakan sama Scott dalam story bertajuk Chogi Taesio di event Vigilo. Dalam percakapan Scott, dia sempat menyebutkan seorang bangsawan sarkas vampir yang merupakan sosok yang tidak dapat dipercaya. Mungkin sosok yang dibicirakan Scott ini adalah yang ada di gambar ini. Selain itu, ada juga mengatakan kalau karakter ini akan ada hubungannya dengan Klosur, mengingat Klosur juga merupakan anggota keluarga bangsawan vampir. Apakah Klosur akan playable? Hmm... Untuk main story dari arc ketiga ini sudah jelas bakal menceritakan Prestige dan Observer, di mana terlihat cukup seringnya muncul Prestige dalam PV ini. Bahkan ada satu rekaman khusus dari presisi ini untuk Dokta. So, 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 Selain itu, pada main story ini sudah bisa dipastikan kalau lawan kita selanjutnya adalah So, Observer, di mana beberapa buktinya seperti kata-kata Look, the stars, they're closer, are the day yang sudah jelas mengacu pada kedatangan Observer, lalu scene yang menampilkan tumpukan TV yang kemungkinan halal POV dari Observer yang selama ini sedang mengabati Terra. Selain itu, permasalahan penyebaran Orginium di Terra juga semakin masif dan parah. Jadi, hubungan dengan peristiwa-peristiwa ini, para feramun yang sudah terditu selama ribuan tahun pun akhirnya bangkit. Kemudian, apa yang dilakukan Rodasalan di gambar ini? Kemungkinan di gambar ini, mereka mau berunting gitu ke para feramun yang baru bangun gitu. Karena kalau diperhatikan sekali lagi, tempat Dokta dan feramun ini berada sama persis. Kemungkinan tempat mereka ini adalah di sekitaran Rimbliton dan Iberia. Melihat tempat mereka ini adalah rawa-rawah, ditambah beberapa scene yang menunjukkan ibu kota Rimbliton yaitu Ultramasif dan ibu kota Iberia yaitu Perdoni yang semakin memuatkan dugaanku kalau Rodasalan akan pergi ke sekitaran situ. Selain beberapa informasi tadi, ada beberapa informasi tambahan tentang Siege, Kalsit, dan beberapa hal yang cukup sulit untuk dipahami. Yang pertama soal Siege, setelah Ars Victoria, kemungkinan Siege akan meninggalkan posisinya sebagai pewaris taktah Victoria terlihat dari salah satu scene di mana dia justru meletakkan mahkota Victoria dan meninggalkannya. Kedua soal Kalsit, dalam PvE 4 ini kita disempat ditunjukkan salah satu sosok berambut hitam yang kemungkinan sosok ini adalah Kalsit pas pertama kali diciptakan sama Prestige. Selain itu, ada juga semacam ular gitu yang memutar sambil menggigit ekornya. Yang mana ini merupakan simbolis dari Ouroboros atau siklus kehidupan yang abadi. Yang mana ini cocok dengan Kalsit sendiri yang dapat berikirasi kembali. Lalu ada beberapa karakter yang cukup susah untuk ditebak. Seperti yang ini, yang mana pas pertama kali lihat jadi keingat sama karakter ini. Lalu ada gambar ini, sebenarnya ada yang bilang ini Amiya, ada yang bilang ini Kronsteller, tapi aku justru belum lihatnya seperti Klosur. Cuma kayaknya lebih besar kemungkinan Amiya sih. Terakhir ada karakter yang ini, seperti biasa banyak yang bilang ini Amiya, soalnya memang mirip, tapi pertanyaannya, kenapa ada simbol kayak Observer gitu di belakangnya? Atau mungkin ini adalah salah satu bawahan Observer? Kita nggak tahu. Mari kita tunggu aja pas masuk ke arc ke-3-nya. Mungkin segitu aja pembahasan video prediksi arc ke-3. Secara garis besar, arc ke-3 bakal menceritakan lebih detail tentang Prestige, First Civilization, dan tentu bakal ada ancaman yang lebih besar dari dendam para sarkas, yaitu originium, dan kedatangan dari Observer. Dengar kedatangan Observer untuk kedua kalinya, aku jadi kepikiran dengan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya atau hari kiamat. Jadi sebelum semua itu terjadi, ada baiknya kita perbanyak amal kebaikan supaya kita bisa ditirma di surga yang kekal. Amin. Oh iya, karena ini masih prediksi, jadi mungkin akan ada beberapa informasi yang keliru. Jadi nggak usah segan buat komentar di kolom komentar. Subscribe bagi belum subscribe dan like jika menyukai video seperti ini. Setelah jangan lupa buat join di Skrot Rumah Mandra, karena di sana kalian bisa diskusi segala sesuatu, mulai dari distribusi game, bercanda, ataupun bahas-bahas hal random lainnya. Dan kalau kalian mau mendukung channel ini lebih lagi, kalian bisa join membership to Cleve Alien hanya 9.900 rupiah. Terakhir aku lan and see you. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.